ya teman-teman ketemu lagi di channel nanorame di konten kali ini saya akan sedikit membahas ya tentang review pertandingan antara PSS Semerang melawan Barito Putra yang kemarin sudah berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB atau hari Sabtu ya teman-teman ya kita ketahui bersama teman-teman hasilnya adalah 21 PSS berhasil meraih poin penuh atas Barito Putra dan teman-teman juga tahu ini banyak kontroversi ya mengenai kemenangan PSS ini bab apalah, bab diving lah, bab wasit tak dibayar dan sebagainya tetapi lepas dari itu semua intinya pertandingan ini tetap sah ya 21 kemenangan PSS atas Barito Putra ya selamat untuk PSS Semerang saya ucapkan ya yang telah meraih hasil maksimal di lagu ini sebagai 3 poin perdana di kontes Liga 1 BRI musim 2022-2023 semoga ini adalah awal yang baik bagi PSS untuk terus bisa menemukan top formal-formalnya kembali ya seperti di awal-awal pihak presiden kemarin dengan penampilan yang cukup menyakinkan lalu untuk Barito Putra tetap semangat meskipun Barito Putra ini kalah dengan skor 1-2 tetapi sebetulnya permainan juga tidak begitu timpang-timpang amat ya memang kalau dari segi penguasaan bola melalui PSS dan itu wajar karena PSS adalah tuan rumah dan Barito pun juga sekali 2 kali 3 kali juga tidak kalah berbahayanya teman-teman ya dalam menyerang ke sisi pertahanan PSS Semerang jadi untuk Barito Putra tetap semangat masih banyak laga-laga ke depan yang bisa untuk bisa meraih poin-poin untuk bisa berprestasi lebih baik lagi untuk Barito Putra yang merupakan perwakilan ya klub Liga 1 dari Provinsi Kalimantan Selatan ya teman-teman gol pertama ini di pertandingan PSS Barito justru Barito bisa unggul lebih dulu teman-teman melalui gol dari Rafael Silva ya strikernya ya setelah mendapatkan umpan crossing dari Rizkepora dari sisi kanan pertahanan PSS Semerang disitu tampak ya Rafael Silva tidak mendapat gangguan apapun dari Alisece sehingga bisa mencocor bola ke Gawang Ridundo kemudian untuk gol balasan dari PSS Semerang adalah hasil penalti dari Jonatan Cantilana yang bisa mencocor bola ke Gawang Barito Putra yang dijaga Jokowi Bawa dan penalti ini terjadi pada menit ke-29 ya teman-teman setelah Taisya Marukawa dinyatakan dilanggar oleh wasit di kotak penalti dari Barito Putra sehingga skor pada menit ke-29 atau babak pertama ini menjadi 1-1 kemudian nah ini teman-teman ya disinilah yang memang jadi kontroversi ya yang ada menyatakan Daifeng lah ada yang mengatakan Daifeng Marukawa Raja Deveng dan sebagainya ya terlepas dari itu semua teman-teman ya semua keputusan di lapangan adalah keputusan wasit ya jadi kita hormati saja apapun keputusan wasit di lapangan dan teman-teman ketahui ya wasit itu setahu kami setahu saya ya di lapangan itu juga tidak mudah teman-teman ya wasit itu ibaratnya sepersekian detik harus segera mengambil keputusan dan itu spontan atas dia dengan usahanya melihat dengan kasat matanya saat betul-betul kejadian di depan mata sehingga pertama-tama kita hormati dulu keputusan wasit Mustafa Omarela di pertandingan PSIS Barito ini yang menyatakan hukuman penalti pada saat Daifeng Marukawa terjatuh di kotak penalti dari pertahanan Barito Putra ada pun kalau teman-teman atau netizen yang merasa tidak puas atau pihak Barito pun yang merasa kecewa dengan keputusan wasit sekiranya bisa mengajukan protes kepada komisi wasit PSIS atau pihak operator ya sehingga mungkin nanti ada langkah-langkah berikutnya atau ada mungkin investigasi dan sebagainya sehingga tentunya netizen tidak perlu membuli PSIS-nya ya teman-teman tidak perlu membuli tim tuan ruang PSIS tetapi kalau memang tidak puas dengan keputusan wasit bisa mengajukan protes resmi ke pihak PSIS atau operator liga teman-teman ya saya lanjutkan bahas lagi teman-teman pertandingan ini lalu goal berikutnya dari PSIS adalah menit ke-31 oleh Wawan Fabrianto teman-teman goal dari Wawan Fabrianto ini berawal dari jatuhnya Alvrian dari Wangga di sisi kanan pertahanan Barito Putra yang dinyatakan pelanggaran oleh wasit Mustafa Omarela dan disini juga menjadi kontroversi teman-teman ya ada yang menyatakan di Wangga Diving lah dan sebagainya seperti peristiwa di goal pertama tadi ya tetapi sekali lagi saya berpendapat netizen tidak perlu membuli PSIS tidak perlu membuli sang pemain ya kalau memang netizen atau bahkan pihak tim Barito Putra memang tidak puas atas keputusan wasit di pertandingan ini tentunya ada jalurnya teman-teman ya ada jalur resminya yaitu mengajukan protes resmi kepada pihak operator liga atau kepada komisi wasit PSSI sehingga semuanya bisa nanti mungkin dari pihak operator atau PSSI bisa merespon melakukan investigasi atau apapun itu yang mereka sudah ada regulasi semuanya sehingga goal Wawan Fabrianto di menit 31 ini adalah goal penutup yang menjadikan skor 21 sampai di peluit akhir pertandingan dan yang perlu saya bahas ya di pertandingan ini nampaknya dari sisi PSIS nya 10 menit akhir itu sepertinya stamina PSIS cukup menurun drastis ya teman-teman dan disitu sehingga Barito Putra bisa mengembangkan permainan bisa selalu mengempur habis-habisan pertahanan PSIS Semarang dalam usahanya mencetak goal untuk bisa menyamakan kedudukan teman-teman dan yang perlu saya soroti lagi ya setelah Ucil mengalami gangguan di kakinya dan dia diganti oleh Rian Ardiansah di posisi B kanan tampak setelah back kanan PSIS ini diisi Rian Ardiansah sungguh terlalu mudah ya untuk bisa ditembus penyerang-penyerang dari sisi kiri penyerang dari sayap kiri Barito Putra bisa mudah teman-teman menembus back Rian Ardiansah ini sehingga perlu saya soroti tampaknya Rian Ardiansah ini sepertinya tidak cocok ya teman-teman dipasang di back pihak PSIS karena kalau dari pantauan saya kemarin saat Rian di posisi B kanan selalu mudah ditembus oleh penyerang-penyerang Barito Putra untuk Rian Ardiansah ini juga saya amati juga di musim kemarin juga begitu teman-teman kalau sudah ditaruh di belakang itu wah itu menyebabkan penonton menjadi khawatir ya karena sangat mudah untuk ditembus oleh lawan teman-teman dan Rian Ardiansah ini cocoknya ditaruh di depan saja kalau menurut saya ya teman-teman sementara begitu dulu review saya pertandingan pekan ketiga BRI Liga 1 musim 2022-2023 antara PSIS Semarang Barito Putra selamat untuk PSIS yang meraih 3 poin perdana dan tetap semangat juga untuk Barito Putra dua-dua tim ini sepertinya tampil berimbang teman-teman ya cuman untuk sementara ini dari Fortuna masih berpihak kepada PSIS untuk bisa meraih poin penuh oke teman-teman demikian dari channel NanoRame semoga teman-teman tetap sehat selalu dan sampai jumpa di video konten saya berikutnya see you selamat menikmati